Halo assalamualaikum di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara setup atau setting Mi Wi-Fi Ring Extender AC1200 ini ya setelah di video sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorial untuk cara setupnya cara paling mudah tanpa harus menggunakan akun Mi dengan tombol WPS ini ya silahkan kalau kalian mau cek video sebelumnya untuk setting AC1200 tanpa akun Mi ini silahkan cek saja di video saya sebelumnya atau nanti lihat saja di deskripsi video itu caranya paling mudah jadi cara setup yang lain adalah menggunakan aplikasi namanya Mi Home menggunakan akun Mi aplikasi Mi Home sendiri bisa kalian download di Google Play Store kalian bisa pakai HP Android atau HP iPhone HP Android enggak harus HP Xiaomi ya sekali lagi ini enggak harus HP Xiaomi HP Samsung Realme semua HP Android bisa asalkan kalian punya aplikasi Mi Home yang bisa didownload langsung dari Google Play Store jadi kalian download dulu Google Play Store Mi Home ini ya bisa dipakai di HP Android apa saja nah setelah sukses kalian download kalian bisa buka aplikasi Mi Home kemudian ada beberapa perizinan kalian setuju kri kri kemudian untuk lokasinya kalian bisa pilih yang recommended ya pilih Indonesia save kemudian ini select all next while using the app nanti kalau minta perizinan untuk mengaktifkan Bluetooth atau mengaktifkan lokasi silahkan kalian aktifkan ya jadi biasanya butuh mengaktifkan lokasi sama Bluetooth nanti kemudian di sini kalian bisa login Mi account jadi kalau sudah punya Mi account kalian bisa langsung login ya pakai email atau kalau pakai nomor HP langsung saya login kemudian kalau belum punya akun Mi kalian bisa create account Hai nah kalian bisa coba bikin akun Mi baru dari sini kalau nggak bisa pakai email ya di sini ada create using phone number jadi nomor HP kalian yang ada di HP ini silahkan kalian daftarkan lewat sini kemudian get verification kode udah nanti akan dikirimi SMS verifikasi kode kalian tinggal masukkan saja kemudian nanti tinggal create password seperti itu baru akun Mi bisa digunakan ya Oke saya anggap kalian sudah bisa ya untuk bikin akun Mi baru atau bisa menggunakan akun Mi yang lama Oke sudah sukses sign in sudah sukses sekarang kita lakukan setting yang di repeaternya yang pertama kalian hubungkan dulu ke sumber listrik ya ini bisa langsung dicolok ke sumber listrik ini Hai kemudian posisikan kalau bisa ya sedekat mungkin dengan router sumber Wi-Fi nya yang mau dihubungkan Hai ini lampu pertama nyala orange biasanya tunggu sampai lampu sistemnya ini nyala biru ya oke setelah nyala biru mungkin signalnya nyala orange atau merah ya kalian langsung lakukan reset ya langsung kalian colok menggunakan sim trayektor seperti ini ya pembuka sim card kalian tekan ini ada bunyi klik nanti waktu bunyi klik kalian tahan ya selama kurang lebih lima detik sampai lampu signalnya mati dan lampu sistemnya jadi orange jadi ini kalian klik dulu tahan kurang lebih lima detik 1 2 3 4 5 Oke lampu sistemnya orange sudah berarti sukses di reset ya tunggu lagi sampai nanti lampu sistemnya ini jadi biru lagi oke ini sudah nyala biru sistemnya dan signalnya kedip merah ini ya ini siap untuk di setup ini ya siap untuk di detek nanti lewat aplikasi mi home nya oke ini saya taruh disini biar kelihatan masih di kedip merah ini kita kembali ke HP nya settingannya ke aplikasi mi home nya ya aplikasi mi home kalian masih buka tadi ya kemudian di sini kalian tambahkan at ini tambah at device ini turn on bluetooth kemudian kalau ada permintaan lokasi ini juga untuk perizinan lokasi set now kalian aktifkan lokasi dulu ya setelah itu baru kalian balik lagi kalian add device lagi biasanya otomatis akan terdeksi kalau lampunya ketip ini nanti dia akan otomatis terdeksi Oh iya agak lama tadi kalau enggak terdeksi terdeksi kalian bisa menambahkan manual disini Scroll ke bawah ini dan disini Wi-Fi amplifier kalian pilih yang AC1200 ya ini untuk menambahkan manual Oke sudah terdeksi lagi kemudian kalian pilih Wi-Fi yang akan dihubungkan ya connect to another router misalkan disini kemudian kalau masih belum terdeksi kalian dekatkan lagi mungkin jaraknya terlalu jauh dengan sumber Wi-Fi untuk itu saya sarankan kalau kalian mau setup pertama kali kalian set upnya ini jarak dari router sumber Wi-Fi dengan repeaternya ini jangan terlalu jauh ya misalkan ya sedekat mungkin lah nanti kalau sudah terdeksi baru kalian hubungkan misal sudah terdeksi ya misal ini akan saya hubungkan ke nada airi gini kemudian kalian masukkan passwordnya oke kemudian next oke ini akan proses setup ditunggu sampai nanti centang semua dan di lampu indikatornya lampu lednya lampu led repeater nyala biru semua ya kalau sudah nyala biru semua berarti set upnya sukses Hai repeaternya sukses terhubung ke sumber Wi-Fi atau router nah router disini bisa router macam modem ini home bisa mungkin vers media juga bisa eh sumber Wi-Fi nya pakai repeater yang lain juga bisa jadi repeater Xiaomi kalian hubungan ke repeater yang lain itu bisa ya di antar repeater saling terhubung itu bisa untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi kemudian bisa juga sumber Wi-Fi nya ini berupa hotspot dari HP bisa juga oke ini sudah nyala biru lightnya sudah nyala biru semua ya tinggal nunggu ini sukses oke device edit oke disini kalian pilih room misal study next ini kalian bisa ubah namanya terserah tapi kalau kalian mau pakai yang default juga bisa langsung next aja next oke sukses let's get start nah disini proses setelah sukses terhubung tadi ini adalah proses download semacam plugin ya kalau nggak salah download plugin cuma entah kenapa ini home kadang crash dengan server Xiaomi sana jadi downloadnya ini agak lama sebenarnya ini sudah bisa dipakai ya misal kalau kalian cek oke disini ada nama Wi-Fi ada dua tambahan nama Wi-Fi nama SSID dengan nama sesuai dengan nama sumber Wi-Fi nya ada tambahan underscores plus yang satu adalah koneksi 2.4 GHz yang satunya koneksi 5 GHz ya jadi untuk SSID nya ini aktif semua ya kalian tinggal pilih saja kemudian untuk yang 5G ini hanya bisa dipakai untuk device atau HP yang sudah support jaringan 5G juga ya misal HP kalian atau mungkin device kalian belum support jaringan 5G maka yang 5G ini enggak terdeksi yang terdeksi ini cuma yang 2.4 saja kita coba hubungkan ya yang nada airy plus ini saja ya untuk passwordnya password repeater ini namanya kan sama tinggal ada underscores plus ya untuk passwordnya sama dengan password sumber Wi-Fi tapi nanti bisa diubah dari aplikasi mi home jadi passwordnya password repeater ini sama dengan password download sumber Wi-Fi Oke nada airy plus sudah terhubung kita coba buka Google Playstore speedtest download hai 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 Oke bisa download ya artinya bisa terhubung sudah bisa dipakai kalau kalian mau hubungkan ke HP yang lain tinggal hubungan saja nggak perlu download aplikasi mi home lagi jadi kalian kalau mau terhubung ke repeater ini ya tinggal dihubungkan saja cari nama Wi-Fi nya nama SSID nya tinggal kalian hubungkan saja nama SSID nya ya enggak perlu mi home lagi mi home dipakai buat setup awal saja ini bisa maksimal kalau enggak salah 32 device ya 32 HP tapi semakin banyak device yang terhubung ya semakin panas repeaternya oke kemudian nama SSID ini bisa diubah dari aplikasi mi home tadi ya kebetulan ini tadi kan loading nya lama ya ini karena kemungkinan server ini home lagi crash mungkin kemarin kemarin sih enggak lama seperti ini sih Jadi kalau kalian pengen masuk ke setup lebih lanjut untuk mengganti nama SSID mengganti password kalian masuknya ke sini tadi ya ke aplikasi mi home tadi ini aplikasi mi home kemudian kalian tap gini ini kebetulan loading lama jadi kalian ganti dulu kalau jadi kalau kalian mengalami hal yang sama loading nya lama seperti ini kalian ganti koneksi jangan pakai koneksi yang sekarang ini kebetulan ini di home ya jadi mungkin crash saya pakai koneksi 3 sajalah Wi-Fi nya saya matikan oke setelah itu kita coba download nah ini cepet downloadnya cepet ini kemudian untuk mengganti nama SSID ini disini kalian pilih yang Wi-Fi setting ini ya disini enggak bisa di tap tap kecuali melihat password kalian tap yang Wi-Fi setting ini tap kemudian disini kalian bisa mengganti nama Wi-Fi nya bisa juga mengganti passwordnya juga bisa ya Wi-Fi 1 ini passwordnya terserah mau password 12345678 oke ini bisa juga disembunyikan ya nama SSID nya ini bisa juga disembunyikan jadi kalau kalian mau menyembunyikan repeater ini nama SSID nya kalian bisa on-kan gini untuk menyembunyikan tapi kalau enggak disembunyikan juga gak apa-apa ini kalian pilih yang centang gini centang nanti repeater nya akan melakukan restart oke suksesful oke kalian bisa kembali sini ini repeater nya akan restart nanti tunggu sampai nyala biru semua baru bisa dipakai lagi ya oke sudah berubah ya ada Wi-Fi 1 Wi-Fi 2 kita cek di sini Wi-Fi nya oke di sini ada Wi-Fi 1 Wi-Fi 2 Wi-Fi 2 yang 5G Wi-Fi 1 yang 2.4 oke sukses ya seperti itu untuk setting dari Mi Wi-Fi Rang Extender AC1200 ini ya lewat aplikasi Mi Home pakai akun Mi jadi seperti itu permasalahan yang sering terjadi ini saat loading tadi ya loading lama itu terjadi pada beberapa provider ya misalkan Indihome jadi kalau kalian stuck di loading aplikasi gini loading terus kalian bisa ganti koneksi misal pakai koneksi kartu 3 M3 dan lain-lain ya jangan pakai Indihome atau mungkin pakai provider yang lain pokoknya kalau kalian mentok di loading tadi seperti tadi itu berarti bermasalah di provider nya kemudian saat kalian buka dibuka gini kalian enggak bisa mengganti nama SSID nama SSID nya blank semua blank putih semua kalian bisa ganti koneksi lagi balik lagi ke koneksi yang Indihome atau Wi-Fi saya akhiri dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat yang belum subscribe channel Sikit berhasil silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh